... ... Ratusan warga desa Klepu, Kecamatan Pringabus Kabupaten Semarang, geruduk kantor kepala desa untuk menuntut kejelasan uang tabungan mereka yang dibekukan oleh Lembaga Keuangan Desa LKD Rejo Makmur. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan dana desa sebesar 1,8 miliar rupiah yang diinvestasikan ke LKD Rejo Makmur. Dana desa tersebut merupakan hasil tukar kuling tanah desa seluas 5 hektare 10 tahun silam. Warga khawatir dana tersebut raib karena LKD tidak memiliki aset, bahkan kantor pun masih berstatus pinjaman. Warga pun menuntut pengembalian dana desa serta uang tabungan mereka yang kini berjumlah sekitar 4 miliar rupiah. Terutama 200 juta menjadi 2 miliar. Ini sampai saat ini 1 rupiah pun tidak ada. Karena hampir 2-3 tahun lebih dana nasabah ini yang jumlahnya ratusan juta, malah mungkin bisa miliaran, itu tidak pernah sama sekali terrealisasi. Dan tidak pernah ada sama sekali. Ini semua yang di belakang saya, yang di samping saya, ini adalah salah perwakilan dari semua nasabah, Pak. Begitu. Saat menemui warga, kepala desa mengungkapkan bahwa proses pengembalian dana desa masih berjalan dan telah mencapai angka 250 juta rupiah. Ia juga menyatakan bahwa investasi dana desa ke LKD Rejo Makmur telah sesuai ketentuan hasil musyawarah desa. Korum tertinggi di desa adalah musyawarah desa. Saya selaku kepala desa ini hanya melaksanakan hasil musyawarah desa. Ketika hasil musyawarah desa sepaketis itu, saya tidak bisa menginggalkan. Tetap harus melaksanakan hasil musyawarah desa. Warga diminta untuk realistis dan bersabar karena proses pengembalian dana desa dan nasabah masih berlangsung. Warga pun berencana membawa permasalahan ini kerana hukum jika tak segera ada kejelasan. Yudharyanto melaporkan untuk NET. karena saya berlangsung. Terima kasih. Terima kasih.